Satuan Reserse Kriminal Polres Kadaw dibantu Polres Sintang mengungkap Sindikat Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah hukum Polres Kadaw. Dalam pengungkapan itu, satu pelaku dilumpuhkan dengan cara ditembak di bagian kaki. Sindikat Pencurian Kendaraan Bermotor yang diungkap Satres Krim Polres Kadaw dibantu Polres Sintang beraksi di lima lokasi. Tujuh orang ditangkap, dua diantaranya ditahan di Mapolres Sintang. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kadaw AKP Anwar Syaripudin mengatakan pelaku menjalankan aksinya sejak 14 Agustus hingga 1 September 2022 di tempat dan waktu yang berbeda. Dari tujuh orang, tiga adalah pemotik motor, sementara sisanya adalah pembeli atau penadah. Ketujuh pelaku masing-masing bernama Basir, Puyan, Srimon, Zazad, Andre, Nurwan, dan Kim Jung. Satu pelaku atas nama Basir yang diduga sebagai otak pelaku dilumpuhkan petugas. Pada saat pertama awalnya pelaku mengaku melakukan satu pencurian ya, satu tindak-tindaknya oleh TKP. Tetapi setelah dikembangkan, setelah diindulukasi, akhirnya mengaku, kemudian diminta untuk menunjukkan lokasi-lokasi ya, tempat penjualan atau TKP dan lain sebagainya, pelaku melawan dan memadikan diri. Akhirnya dilakukan tindakan terukur oleh tugas. Satu diantara pelaku atas nama Basir mengaku melakukan pencurian di empat lokasi karena alasan ekonomi. Bagaimana penurutasi? Yang mana kenalian yang menurutasi? Yang terutama buat makan. Buat makan? Emang gak ada kerjaan lain lagi? Enggak, bapak. Hah? Enggak, bapak. Habis lagi. Lengkau yang keurungan. Nengkau. Turun. Dulu yang apa? Dulu kerja apa? Tolar, nanti-tolar. Kembali pembah, pemancaran, enak-neak. Abang posisinya apa? Metik atau ngambil? Atau ini juga? Membeli ya? Berkas perkara curanmor ini sudah dikoordinasikan dengan Kejaksaan Negeri Sekadau. Kasus curanmor di wilayah hukum Polres Skadaurawan terjadi. Dalam waktu beberapa pekan saja, tercatat ada lima kasus yang terjadi. Dari Kabupaten Sekadau, kontributor YTV Abdus Yukri mewartakan.